Karena Salat Jumat ini ada batasan orang 40 Waktu itu Nabi Muhammad belum sampai angka 40 Ada lagi mengatakan, enggak, ada lagi mengatakan sebagian ulama faqir mengatakan Li'annamin si'ariha al-idhar Ada yang mengatakan bahwa Salat Jumat ini si'arnya untuk ditampakkan Sedangkan waktu itu Nabi Muhammad SAW Waka'a Nabi Khamustafian Waktu itu Rasulullah masih sembunyi-sembunyi Jadi memang perintah Salat Jumatnya sudah ada Ketika Islam sudah mulai banyak jumlahnya Dan sudah mulai tampak perjuangan Habib SAW Barulah beliau menunjukkan daripada si'ar Salat Jumat Alhamdulillah Nikmat dari Allah SWT Di malam yang mulia ini Bertepatan dengan malam pertama di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW Kita bisa kumpul di majlis Salawat Semoga kehadiran kita di pembukaan bulan yang mulia ini Menjadi sabab Semoga di bulan ini kita dijaga dari segala perbuatan maksiat oleh Allah SWT Dan semoga Allah hilangkan segala kehendak dan khayalan kita untuk berbuat dosa kepada Allah SWT Dan semoga bulan ini kita diberikan berkah oleh Allah SWT Dan harapan kita semoga berkah daripada awal yang baik ini Semoga satu bulan ini kita mendapatkan safaat dari Nabi Muhammad SAW Salawat dengan salam selalu tercura rimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad SAW Tidak lupa yang kami hormati Para asatid yang hadir di tempat ini Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah SWT Diberikan kesehatan yang sempurna Sehingga terus bisa menemani kita dalam segala kebaikan Amin ya Rabbal Amin dan kepada seluruh jamaah Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat Para pecinta baginda agung Nabi Besar Muhammad SAW Melanjutkan pelajaran kita Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat jumat Yang terakhir kita bahas kemarin yaitu adalah Solat jumat ini merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT Bahkan solat jumat ini adalah pengganti daripada solat buhur Sebagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan solat buhur Dan kita diperintahkan untuk mengajarkan anak solat Mengenalkan kepada anak sejak usia tujuh tahun Dan memukul mereka ketika tidak mau solat ketika pada usia sepuluh tahun Maka sama kita mulai mengajarkan dan mengenalkan solat jumat Kepada anak sejak usia tujuh tahun Dan kita mengambil sikap memukul kepada anak yang sudah usia sepuluh tahun Yang dia tidak mau berangkat kepada solat Solat jumat Karena solat jumat ini pengganti daripada solat buhur Bahkan kemarin dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW Berangkat untuk melaksanakan solat jumat itu hukumnya wajib Bagi setiap orang yang sudah balik dan berakal Bahkan kemarin ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW Siapa orang yang dia itu meninggalkan jumat Sebanyak tiga kali tanpa udhur Maka dia benar-benar telah melempar agama Islam di belakang punggungnya Artinya Maka dia telah tidak melaksanakan kewajiban daripada agama kita Yaitu melaksanakan solat jumat Bagi orang yang dia itu meninggalkan solat jumat tiga kali tanpa udhur Bahkan kemarin dinyatakan ya Bahwa solat jumat itu sudah diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW Sejak beliau itu ada di kota Mekah Bukan di Medina Tapi kewajiban jumat itu ada di kota Mekah Bahkan sebagian ulama fuqih menjelaskan Bahwa datangnya kewajiban jumat itu sama Ketika datang kewajiban solat duhur Cuman Nabi Muhammad tidak melaksanakannya di kota Mekah Itu alasannya Karena memang solat jumat itu Sebagian ulama menjelaskan Bahwa disariatkan dengan idhar Sedangkan waktu itu Rasulullah Itu ada di kota Mekah Da'wanya masih sembunyi-sembunyi Ada lagi mengatakan Alasan beliau tidak solat jumat di kota Mekah waktu itu Adalah karena solat jumat itu dilaksanakan 40 orang Dan waktu itu jumlah beliau belum sampai Pengikut sampai usia 40 Bahkan ini semua dinyatakan dalam kitab Mughni Muhtad Itu sudah kita bahas ya pada pertemuan yang sebelumnya Alasannya dan kenapa Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Kita akan lanjut ya Bismillahirrahmanirrahim Kala musannif rahimallahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidharin Amin Radiyallahu ankum Wa kala radiyallahu anhu Ilangkal Annasu fil jum'ati sitatu aksamin Al-awwal man tajibu alaihi wa tasikhu minhu wa tan'akidu bihi Fa yuksabu minal arba'in wa huwa kullu mustawtinin Muslimin, mukallafin, dakarin, khurrin, goyiri ma'durin Asani man tajibu alaihi wa tasikhu minhu wa latan'akidu bihi Fa layuksabu minal arba'in wa huwa al-mukim goyiri mustawtin Wa kada al-mustawtinu bimahallin Yusma'u minhu nidau wa lam yabluk ahluhu arba'ina au kanu ahla khiyamin Fa yajibu alaihi sa'yu ilan mahaliha wa salatu fihi wa layuksabu minal adat Asalis man tajibu alaihi wa latasikhu minhu wa latan'akidu bihi Wa huwa murtad wa iyadu billah ta'ala li'ana riddata latuskitu taklifa ila akhir makala radiyallahu anku wa arabah An-nasufil jum'ah sitatu aksam Manusia ini di dalam pandangan sholat jum'at itu terbagi menjadi enam Kemarin kan yang diwajibkan untuk sholat jum'at itu kan orang laki pak Hadisnya kemarin apa? Wajibun ala kulimu khtalim Wajib bagi orang yang dia itu balik dan berakal Lah orang yang balik dan berakal ini Dalam pandangan sholat jum'at itu terbagi menjadi enam Yang pertama adalah Man tajibu alaihi Ada kelompok orang yang dia itu diwajibkan Untuk melaksanakan sholat jum'at Wa tasihuh minhu Dan dia dinyatakan sah sholatnya Wa tan'akidubihi Dan kehadirannya itu dianggap Fa yusab minal arba'in Kehadirannya dianggap Maksudnya itu bisa dihitung termasuk 40 orang Jadi ada orang yang balik dan berakal yang pertama Dia itu wajib melaksanakan Yang kedua Kehadirannya dia itu sah Dan kemunculannya dia dalam sholat jum'at Itu bisa dihitung daripada kelompok 40 orang Karena sholat jum'at itu tidak bisa dilaksanakan Pendapat yang muqtamad Dalam madhab kita Dan sebagian mayoritas ulama daripada madhab lain Mengatakan Bahwa sholat jum'at itu Harus dilaksanakan minimal oleh 40 orang Minimal oleh 40 orang Ada orang yang dia itu wajib melaksanakan sholat jum'at Kemudian kalau dia melaksanakan Hukumnya sah Dan kehadirannya dia itu Bisa mengompliti 40 orang Siapa itu? Wahu wakuli mustautin Mereka lah orang-orang yang dikatakan mustautin Mustautin itu apa? Layat anusita'an Walasayfan ila lihaja Dalam kitab Muhtasar Sogir Itu dinyatakan Mustautin itu Layat anusita'an Walasayfan ila lihaja Orang yang dapat status mustautin Adalah orang yang tidak akan berpergian Pada musim dingin Ataupun musim panas Ila lihaja Kecuali kalau ada hajat Sampean Dinyatakan mustautin itu Dimana habib tempat kita mustautin? Ya lihat Lokasi tempat tinggal sampean Ketika datang musim panas Ataupun datang musim hujan Musim dingin dan musim panas Sampai tidak bakal meninggalkan lokasi itu Kecuali ada hajat Seperti panjenengan Mustautinnya mana? Banyuwangi? Saya Mustautinnya ketapang Kehadiran saya di ketapang Itu status saya ini mustautin Mustautin itu apa istilah pak? Dalam fikir Ada namanya istilah mustautin Mustautin itu orang yang tinggal di lokasi Yang dia tidak bakal meninggalkan lokasi itu Baik musim panas Ataupun musim dingin Kecuali ada hajat Saya ke Probolinggo Bukan karena musim Tapi karena ada hajat Mungkin silaturahmi Kalau sudah selesai hajatnya Ya pulang lagi ke ketapang Berarti panjenengan ini Adalah mustautinnya Adalah ketapang Saya berangkat ke Jember Satu bulan di sana Saya ini mustautin Di mana Habib? Di ketapang Saya ini mustautinnya ketapang Ke Jember Ke Jember karena ada hajat Selesai hajat Saya akan pulang Di mana sampean tinggal Itu namanya mustautin Dan ketika sampean meninggalkan lokasi Keluar daerah dari tempat sampean Itu karena hajat Ketika selesai urusannya Selesai hajatnya Maka sampean akan pulang Ketempat kampung halaman sampean Maka status kita Di tempat itu Maka dinyatakan Adalah mustautin Mustautin ini Wajib Jum'atan Kemudian Dia solat Jum'at sah Dan kehadirannya dia Itu bisa Dinyempurnakan Jumlah 40 Mustautinnya bagaimana? Yang muslim Mukallaf Yang balik Dan berakal Dakarin Orang laki-laki Hurin Yang merdeka Goiri Makdurin Dan orang yang tidak mendapatkan udur Jadi Dia itu orang laki-laki Merdeka Balik Berakal Mustautin Leketika status kita Semerti ini Sampean cek saja Sampean laki apa enggak? Laki saya bib Berakal apa enggak? Waras bib Sampean balik apa enggak? Balik bib Marengono Sampean punya udur apa enggak? Enggak punya bib Habis itu Sampean tinggal di lokasi kan? Iya bib Ketika tersempurnakan Lima hal ini Dalam diri panjangan Maka Sampean kelompok yang pertama Wajib untuk Jum'atan Jum'atannya dianggap sah Dan kehadiran Sampean Bisa menyempurnakan Hitungan 40 Faham ini ya? Kemudian yang kedua Lawan daripada Mustautin itu Siapa habib? Mukim Kalau mukim itu Lawannya Mustautin Seperti Santri yang belajar Di Pondok Alhamidiyah Dia tinggal tahunan Arendari Pasuruan Arendari Lombok Itu bukan Mustautin Mereka itu statusnya Adalah mukim Kenapa habib dibilang mukim? Karena kehadirannya disini Karena hajat Bukan tinggal Karena hajat Apa hajatnya? Belajar Kalau sudah liburan kemana? Ya pulang lagi Kampung halamannya Berarti dia Mustautinnya dimana? Ya di kampung halamannya Disini Beb Walaupun 5-7 tahun Ya mukim Kecuali Kalau dia sudah domisilil disini Tinggal disini Tidak pulang lagi ke kampungnya Baru dia dinyatakan Sebagai Mustautin Orang hijrah dari Madura Tinggal di Banyuwangi Masalah Dia nikah sama orang Banyuwangi Terus tinggal di Banyuwangi Seterusnya Ke Madura Cuma ada hajat Ya sudah kebalik Dulu antum Mustautinnya di Madura Sekarang Mustautinnya tinggal Ada di Banyak Pak Orang Banyuwangi perantauan Ada yang dari Jember Ada yang pendatang dari Lamongan Ya ada pendatang dari Dimana? Ya dari mana-mana Dari Gersik Dari mana-mana Tinggal disini Maka Mustautinnya disini Saya kelahiran Gersik Beb Tidak disini sudah Bahkan sekarang Panjendengan pulang kampung Itu karena hajat Mudik Dan seterusnya Faham ini ya Kalau sudah seperti ini Maka termasuk hitungan Empat puluh ya Bagi orang yang seperti ini Maka boleh untuk Melaksanakan Jumat Dan Jumatannya dianggap Dianggap sah Kalau seandainya Tidak ada Mustautin Beb Di tempat itu Beb Ya tidak sah Contoh Satu lokasi disana Cuma pekerja pabrik saja Ternyata pihak pabrik Ingin melaksanakan Soal Jumat masalah Padahal Di tempat pabrik itu Bukan orang sana Contoh Pabriknya di Bulusan Ini contoh saja ya Karena di Bulusan banyak pabrik Contoh Pabrik di Bulusan Itu yang tinggal disana Yang kerja disana Bukan orang Bulusan Orang Mandar Orang Kampung Wocong Mari gitu orang Mana? Kemiren Orang alas bulu Tinggal disana Kerja disana Mereka mau melaksanakan Jumatan Boleh apa tidak boleh? Ya tidak boleh Kenapa? Karena kehadiran mereka Di pabrik itu bukan Mustautin Tapi mereka adalah Mu Mukim Terus bagaimana Beb Kalau mau mengadakan Jumatan disana Beb? Ya panggil Empat puluh orang Mustautin disana Kalau Mustautinnya Tidak sampai empat puluh Ya tidak Sejumatannya Ya cari lokasi Yang ada Mustautinnya Mustautin siapa Beb? Ya mau iku Pak Orang yang asli Penduduk sana Yang tidak akan Meninggalkan kampung itu Kecuali ada Semoga jadi Ilmu yang barokah ya Kita tambah sedikit lagi ya Yang kedua Ada orang itu Yang wajib Untuk melaksanakan Jumatan Asah melaksanakannya Tetapi Dia tidak dianggap Termasuk empat puluh orang Siapa itu? Ya itu adalah Orang yang mukim Goiru Mustautin Orang yang mukim Goiru Mustautin Bagaimana Beb? Ya Orang yang mukim Goiru Mustautin Maka Hukum Jumatannya wajib Orang mukim Tetap wajib Jumatan Kalau Jumatan Asah Apakah termasuk Empat puluh orang? Tidak termasuk Tidak termasuk Tidak termasuk Tapi kalau dia sudah tinggal Maka dia sudah dinyatakan Berubah menjadi Mustautin Tapi kalau cuma pendatang Datang Dan dia tidak niat tinggal Di kampung itu seterusnya Itu namanya Hanya sekedar Mukim Mondok petang tahun Muli-muli Beb Mukim Bukan Mustautin Apakah wajib Jumatan Beb Santri? Wajib Kalau Jumatan esapa Tidak esah? Esah Terus Kalau seandainya orang kampung Cuma 30 Ditambah Santri Petang puluh Tidak hitung puluh Apakah esah Jumatannya? Ya tidak esah Karena yang 40 Tidak bisa menyempurnakan Hitungan yang 30 Karena yang 30 Dikatakan Mustautin Yang 40 Santri Yang bukan orang sini Yang semuanya pendatang Itu statusnya adalah Mukim Kehadiran mereka di Jumatan Tidak menyempurnakan Hitungan 40 Tetapi mereka wajib Untuk Jumatan Dan Jumatannya dianggap sah Paham ya? Ada lagi Yang ketiga Orang yang wajib Untuk melaksanakan Solat Jumat Tetapi tidak esah Kalau Jumatan Wajib untuk Jumatan Tapi kalau Jumatan Tidak esah Dan kehadiran mereka Tidak bisa menyempurnakan Hitungan 40 Siapa Habib? Wahual murtad Yaitu orang yang mur Wa'iyadubillah Ta'ala Li'ana ridda Latuskitul taklifa Karena orang yang murtad Itu tidak menggugurkan Kewajipan Orang yang murtad Itu tidak menggugurkan Kewajipan Ada orang murtad Pak Bagaimana Habib? Wajib untuk Solat Jumat Tapi kalau solat Daksah Kalau datang Tidak menyempurnakan 40 Loh orang sudah kafir Kok wajib Jumatan? Iya Pak Karena orang yang murtad Itu tidak menggugurkan Kewajipan agama Yang berlaku kepada dia Orang murtad 2 tahun Wajib kodok Solat 2 tahun Kalau dia masuk Islam lagi Dan dia wajib Untuk mengkodok puasa Selama 2 tahun Tapi kalau kafir asli Baru masuk Islam Tidak wajib kodok Tapi kalau sudah pernah Nyicipi Islam Tengah-tengah kapir Rung tahun Balik mana Islam Hari-hari ketika dia murtad Itu kewajiban Tetap wajib kepada dia Wajib mengkodok solatnya Selama 2 tahun Wajib untuk mengulangi Puasanya selama 2 tahun Dan wajib untuk Membayar zakat Yang ditinggalkan Selama 2 tahun Kenapa? Karena murtad Makanya murtad itu Adalah kafir yang paling elek Itu murtad Pak Karena tidak menggugurkan Kewajiban Begitu ya Jadi kehadiran mereka Tidak sah Solatnya tidak sah Kehadirannya tidak bisa Dihitung 40 Kemudian Dia itu tetap wajib Kalau kelompok yang pertama tadi Wajib Esah Kalau Jumatan Kehadirannya menyempurnakan 40 Siapa? Balik Berakal Merdeka Mustautin Habis itu yang kedua Dia wajib untuk Jumatan Kalau Jumatan esah Tapi kehadirannya tidak bisa Menyempurnakan 40 Siapa itu? Orang yang mukim Yang bukan? Mustautin Yang ketiga Dia wajib untuk Jumatan Tetapi Kalau Jumatan tidak esah Dan kehadirannya Tidak menyempurnakan Hitungan 40 Siapa itu? Orang yang murtad Karena orang yang murtad Tidak bisa digugurkan Daripada kewajiban Mereka tetap terkena taklif Daripada tanggung jawab agama Semoga iman kita dijaga Allah Ta'ala ya Dan semoga kita Dibikan istiqamah Allah Ta'ala Bisa melaksanakan Jumat Dengan sempurna Wallahualam Amin Terima kasih telah menonton